Nah, VGA RTX 4090 yang kedua sudah datang di Jagat Review MSI RTX 4090 Supreme X Ya kita lihat Halo teman-teman, gue Alva dari Jagat Review dan Jagat OC Dan kita kali ini akan lihat MSI RTX 4090 Supreme X Kita akan lihat nanti bedanya apa sama versi Nvidia yang FE Founders Edition Dan mungkin gue akan coba lebih dalam main-main clock sama tuning di grafik kartu ini Oke deh, kita mulai dengan test bed Yuk kita lihat dulu Oke, ini test bednya mirip dengan test pertama yang 4090 FE kemarin Itu prosesornya Ryzen 9 7950 X Motherboardnya MSA X670E Ace RAM tim Delta RGB Dan sebagainya ya SSD power supply, cooler dan display sama plug Dengan testing 4090 Founders Edition Oke, kita lihat GPU-nya lebih dekat aja kali ya Nah, versi Supreme ini adalah seri VGA High End dari MSI Di RTX 40 series ini yang paling tinggi adalah Supreme Liquid Nah, yang kita tes ini adalah yang Supreme biasa yang air cooling Ini tampilan kemasan Itu platenya nggak termasuk paket penjualan ya Itu buat reviewer Kelengkapannya di situ ada converter Dan di sini kayaknya ada semacam support untuk penahan untuk VGA-nya Ini VGA 2,4 Kilo lewat sih ya Lihat lebih dekat kali ini coolernya Itu ukuran fisiknya emang besar Itu 3 fan itu ya Ini belakangnya ada metal backplate Itu selain untuk penguat fisik Supaya nggak bending Itu backplate juga diberikan thermal pad Untuk melepas panas dari komponen belakang Nah, ini kalau kita lihat dari samping Nah, tebal aja itu Kelihatan kalau VGA ini makan hampir 4 slot Nah, ini kalau kita lihat dari atas Nah, pas waktu kita pasang ke sistem Logo Supreme yang nyala ntar nih Van akan defaultnya mati kayak begini Nanti baru nyala pas ada load Dan GPU-nya kena suhu di atas 60 derajat Ada LED juga dekat fan itu nyala-nyala lah ya Untung putih sih masih elegan Bukan jadi lampu natal bling-bling Kita coba zoom in ke konektor power Yaitu 12VH power Disebut 12VH plus 4 Atau ada yang langsung bilang itu 16 pin konektor gitu ya MSI sendiri merekomendasikan power supply 1000W Dengan minimalnya ada di 850W Nah, untuk I.O. Itu ada 3DP14A Dan 1HDMI21 Itu standar sih ya Tambahan di VGA ini adalah dual BIOS Di situ ada mode silent Ada mode gaming Ntar dibahas lebih lanjut ini Oke deh, kita bahas tesnya ya Seperti dibilang di awal Pengujian gue akan fokus di main-main tuning Clock, baik overclocking untuk performance Maupun undervolt untuk power efficiency Performance tes akan dilakukan Dengan ya beberapa tes benchmark sintetis dan juga gaming Tapi nggak banyak Feature tes macam DLSS 3 Maupun juga testing content creation Sudah pernah dibahas di 4090 FE Nggak diulang di sini, nggak dibahas lagi Oke, dan juga nggak ada pembanding kartu lain Kayaknya selain 4090 FE Fokus kita adalah eksplorasi karakteristik kartu dari Supreme ini Dan juga tentunya pasti tuning Ya mulai Kita cek dengan GPU-Z Ini adalah BIOS default mode gaming Clock GPU boost-nya rated di 2625MHz Berarti kurang lebih ini 100-an MHz Lebih tinggi dari FE kalau nggak salah Kemudian memory clock disitu 13-13MHz Ya karena ini GDDR6X Berarti ini efektif di 21Gbps Lalu power limit default-nya itu 480W Maksimal 520 Ini maksimum power-nya berarti harusnya sedikit Di bawah FE, FE itu 600W harusnya Oke, kemudian kita lihat mode silent Nah, di mode ini clock-nya nggak beda ya Yang beda adalah power limit ke 450W Berikutnya gue ingin teman-teman lihat ini Ini adalah voltage frequency curve atau VF curve Dari 4090 Supreme Yaitu 2,5 GHz-an di 0,95V 2,7 GHz-an di 1,05V Sekilas nggak beda jauh dengan 4090 FE ya Lihat clock dulu aja kali ini Nah, ini di 3DMark Firestrike Ultra Clock-nya ada di angka 2760MHz Lalu Horizon Zero Dawn Sama, yaitu 2760MHz Coba kita pindah ke kontrol Ini kan 4K Ray Tracing Masih sama 2760MHz Oke, kelihatan konstan Lanjut coba bahas total sistem power dan temperature dulu Ini di Horizon Zero Dawn 4K Ultimate Total sistem power-nya hampir 600W Sedikit lebih tinggi daripada sistem yang pakai FE itu ya Power limit MSN-nya juga emang sedikit lebih tinggi sih Gimana dengan temperature? Gue mencoba load dengan Firestrike Ultra Stress Test Suhu silent mode dan gaming mode-nya serupa Yaitu mentok atas itu maksimum di 76 derajatan Sedikit lebih tinggi daripada FE berarti Dan average juga itu sekitar 72-73E Walaupun kayak ini masih masuk error margin Anggap aja mirip lah ya Tentu bahas temperature nggak lengkap tanpa bahas fan dan noise Nah, ini kita lihat Mode gaming agak sedikit lebih tinggi RPM-nya dari mode silent Walaupun ini nggak segitunya noticeable bedanya Anyway, itu juga ada pengukuran noise Yaitu SPL-nya 50 cm dari PC Autonya masih di kisaran 37 dB termasuk hening 50-60% di situ bisa gue toleransi lah ya Masih di bawah 45 dB 70% ke atas yang udah mulai terdengar Yang udah mulai bising sih jelas itu Nggak usah ngomongnya 100% sih Oke, kayaknya udah semua kali Ya, performance default-nya belum Kita coba 3DMark aja kali ya Itu gue pake 3DMark Port Royal Ray Tracing Keliatan skor MSI-nya lebih tinggi Tapi ya tipis banget Gue tidak bisa bilang ini skornya beda signifikan Ini skornya hampir identik Kalau kita bicara gaming performance Kita bisa lihat ini Ya, sesuai dengan 3DMark tadi MSI Supreme-nya sedikit lebih tinggi Tapi sekali lagi, nggak signifikan Dan mungkin nggak kerasa ke user-nya Oke lah, default-nya udah kelar Masuk bagian tuning aja Oke, sebelum kita mulai Kita lihat tool yang nanti Kita pake untuk tuning Baik untuk overclocking maupun undervolt Ini tool universal ya Aftabbener mungkin temen-temen juga udah kenal Nanti secara spesifik Kita akan banyak main-main dengan curve editor-nya Yang di bawah itu Anyway, catatan Anggap semua praktek yang ada di bagian tuning ini Sebagai eksperimen Bukan sebagai acuan atau guide ya Di sini hanya ada satu kartu yang dites Dan gue tidak punya data sejauh mana Toleransi GPU lain di kondisi testing yang beda-beda juga gitu ya Gue juga tidak tahu apakah nanti di masa mendatang Misalnya ada modifikasi software tertentu Yang mengizinkan misalnya voltage control lebih baik Atau sebagainya gitu Gue nggak tahu sama sekali Jadi intinya Ini eksperimen ya Coba, coba Oke, kita mulai tuning dengan cek overclocking dulu kali ya Coba lihat ini Oke, ini ceritanya adalah screenshot 3DMark Firestrike Ultra Sedang jalan di situ Sambil MSI Afterburner Dan GPU-Z gue buka Itu juga ada overlay di pojok kiri atas Gue nggak minta secara spesifik Temen-temen bikin tampilan kayak begini Hanya ini biasanya gue nyalain Untuk mempermudah monitoring dan eksperimen Kita coba lihat beberapa variable dulu kali ya Hal pertama yang gue ingin temen-temen lihat Adalah GPU Clock Ya ini cukup jelas ya Kalau GPU Clock ini yang mau kita ubah-ubah Memory Clock juga Untuk GPU Clock di RTX 40 series Kita ketemu Boost Clock yang tinggi sekali GPU-Z-nya mungkin ditertulis di 2,5-2,6 GHz Tapi menemui GPU-nya Boost ke angka 2,7 GHz Di keadaan default itu nggak aneh Ini Clock juga pastinya akan berubah Sesuai dengan load yang diterima sama GPU Memory Clock itu di 13-13 MHz Efektifnya ini di 21 Gbps Next, Voltage Lihat GPU Voltage yang ada di sana Nilai umum yang kita biasa jumpai adalah 1,05 Volt untuk batas atas Sejauh ini gue belum lihat metode untuk kontrol voltase langsung Di atas 1,05 Volt ini Tentu kalau kita lihat balik ke VF Curve sebelumnya gitu ya Itu ada nilai Voltage 1,1 Volt ke atas Untuk frekuensi lebih tinggi Tapi gue belum pernah melihat GPU-nya menggunakan nilai ini Dan juga sebagai nyataan tambahan Gue juga tidak pernah melihat GPU ini menggunakan voltase lebih rendah Dari 0,85-0,86 Voltnya Nggak aneh ya Dulu waktu di generasi sebelumnya 0,75-0,8 Itu baik-baik aja mungkin di alimitasi tertentu Atau semoga bukan salah deteksi gitu ya Jadi berasumsi pembacaan ini akurat Ya voltase kita akan ada di kisaran 0,85-1,05 Volt Lanjut ke GPU Power Di sini kita coba lihat power Lihat board power draw aja kali ya Jadi berasumsi sensor dayanya akurat Ini akan mereport pembacaan daya dari kartunya Coba lihat ini Aplikasi berbeda akan memberikan beban beda ke GPU Untuk 4090 control ray tracing Bikin GPU dekat ke power limit ya Ke 450 Watt Sedangkan Horizon Zero Dawn Masih lumayan jauh di 380 Watt Jadi limit 480-520 Watt dari MSI ini Bisa jadi masih cukup untuk overclocking Nah secara sederhana Kita overclock GPU-nya Bisa dengan menaikan core clock Atau pakai curve editor Itu cari poin 1,05 Volt gitu kan Geser deh ke atas Nah ini contoh prosesnya Ya naikin terus aja sampai crash Ya udah 2,9 masih jalan Lanjut terus Nah ini ada kejadian pas gue di 3 GHz Dia nggak crash ya Tapi ada artifact di layar Semoga kelihatan kedip-kedip itu beberapa teksturnya Nah ini setting stabil card gue Jadi 2925 MHz 1,05 Volt Dan sebagai tambahan Memorinya gue kasih plus 1000 setting disitu Jadi harusnya efektif Kalau gue nggak salah 23 Gbps Dan power limit gue mentokin ke 108 Berarti itu setting 520 Watt power limit Hasilnya berikut ini Ya itu naik sih dikit Ada kali 5%an itu Nggak tau ini berfaedah atau nggak Dan ini dibayar dengan power naik dikit juga Gitu ya Nah untuk temperature pas overclocking Nggak kelihatan ada beda signifikan Masih wajar ya Coolernya masih bisa handle Nah kalau kenaikan secara keseluruhan Begini performanya Itu kisaran Ya 4-5% Nggak segitu banyak sih Tapi ya oke lah ya Oke kita bahas power efficiency Ini sebetulnya gue udah pernah bahas di video awal 4090 Jadi menggunakan frame rate limiter Kayak teman-teman lihat Dengan V-Sync misalnya ke 60Hz gitu Bisa membuat 4090 nya lebih ramah lingkungan Tapi ya karena ini frame ratenya turun Mungkin ada pengguna yang nggak mau pakai metode V-Sync Ngapain gitu kan Beli GPU mahal-mahal frame rate-nya diturunin Nah ada beberapa metode lain sih Yang pertama paling simpel Yaitu turunkan power limit Nah ini ada kontrolnya di afterburner Ini efeknya Di 90% Clock turun dikit Power belum turun banyak ya Masih 400an disitu Ganti kita ke 80% Itu udah di bawah 400W Clock masuk ke 2,5 GHz Oke lanjut lagi Disitu di 70% Udah di bawah 350W Power nya clock Masih kisaran 2,3 GHz Masih 70 fps ya Efternya itu udah lebih bagus Pada V-Sync 60 tadi kayaknya Dan pas waktu kita turun lagi ke 60% Dapat sih di bawah 300W Tapi agak nggak enak Kayaknya performance nya clock nya juga Turun ke jauhan gitu Ke 1,7 atau 1,8 GHz Nah selain power limit Ada satu trik lebih advance lagi Yaitu under-volting manual Disini strateginya ada 2 Ya istilahnya Yang pertama cari voltase terendah Untuk lock default Berarti kan 2,7 GHz Atau cari frekuensi tertinggi Untuk voltase paling bawah kita Yaitu 0,85V Gue prefer nomor 2 sih sebetulnya Nah abis itu ya Dicari manual deh Kayak gini Nah itu naik Naik lagi Terus Dan dia crash Oke deh Ini setting yang bisa stabil Di sistem gue gitu ya Jadi 2,4 GHz 0,85V Dan sekitaran 2,7 GHz 0,95V Hasilnya gimana? Coba lihat ini Nah mayannya itu Itu yang kiri dekat-dekat 300W Tapi masih 70an fps average Yang kanan performa nya mirip default Tapi daya nya turun Lumayan Oke ini kita coba Bikin rangkuman dari hasil Tuning Buat yang gak mau repot Menurunkan daya ya Seperti biasa Bisa pakai frame limiter Macem V-Sync Tapi performance per watt nya Gak ideal disitu Power limit sih Keliatannya asik Di 70-80% Performance gak turun jauh Power masih lumayan gitu ya Yang paling ideal Pastinya tuning manual Dengan undervolt 2,4 GHz Di 850mV Dapat performance per watt Paling tinggi Itu GPU nya konsumsi daya nya Dekat-dekat 30-80 Polos Jadinya di bawah 320W Nah overclocking disini Di 4090 Membantu kasih sedikit performa ekstra Tapi ya performance per watt nya Jadinya Gak ideal Oke lah Semoga data tuning tadi berguna Oh iya bocatan penutup 4090 buatan MSI Dengan model Supreme ini Kayaknya highlight nya Kayaknya di cooler kali ya Cukup sunyi dibandingkan kebanyakan Cooler-cooler GPU high end Dan ini cooler nya mampu handle GPU Di atas 400W Sayang gue belum punya info harga Dan ketersediaan Saat lagi syuting ini Jadi kayaknya gitu aja deh Oke jadi kayaknya Main-main nya sampai sini dulu Sorry belum banyak yang bisa dikasih lihat tadi Semoga yang tadi menarik ya topik nya Seperti biasa Kalau ada request testing tertentu Tolong tulis aja di komen Kalau gue masih pegang kart nya Dan belum balik ke MSI Gue coba usahakan test Gue Alva dari Jagat Review dan Jagat OC Sampai jumpa di video yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya